Intro Masih bersama Insert Spesial Presiden Jokowi Mantu Prosesi Siraman Ya dan kita akan langsung lanjut lagi nih ngobrol sama Caca Seputar dulu acara 2 tahun yang lalu ya Caca ya? 2015 ya Sekitar 2 tahun lalu Caca kalau kita lihat kan Caca kan memadukan nih waktu Kalau gak salah Ija pakai gaya Jogja Ya, Pais Ageng Kemudian resepsi pakai gaya Solo Basahan ya Solo Basahan Alasannya apa sih Caca waktu itu Caca? Alasannya karena waktu pas Jogja itu aku emang mimpi Pengen kayak aduh aku kalau nikah pengennya pakai Pais Ageng gitu Tapi kan kebetulan aku bukan berasal dari Jogja gitu Karena sebenarnya sih zaman sekarang gak apa-apa ya Kalau udah modern gitu kita mau pakai Pais Ageng Mau pakai apa walaupun kita bukan dari Jogja bisa-bisa aja Cuman kalau kan memang masih sangat pengen dekat dengan Dari mana aku berasal gitu Kalau memang aku beneran dari Solo ya aku Memperlihatkan itu ya aku dari Solo gitu Terus akhirnya aku pikir aduh yaudah deh gak akan mungkin bisa aku pakai Pais Ageng Ternyata suami aku ayahnya kan memang lahir di Jogja Jadi papa mertu aku tuh dari Jogja Jadi makanya Jadi ada alasan kuat ya gitu ya Mungkin waktu itu ketika sedang mencari pasangan di Sengaja Tapi seperti dikatakan tadi pada akhirnya juga yang menikah adalah si calum mempelai perempuan dan prianya tersebut Dan ini yang menarik adalah dari dua budaya yang berbeda Padahal ini kita akan melihat dari budaya sisi Jawa nya Dan nanti pada tanggal 24-25 ya Kita akan melihat dari tradisi Bataknya Ini sangat menarik dari Medan Dan kita sekarang akan mengetahui seperti apa suasana terkini di lokasi siraman mempelai pria Kita kembali lagi bersama dengan Fadi di Hotel Alila Fadi boleh diceritakan juga kembali mengenai suasana siraman daripada Bobby Oke terima kasih Nadia yang ada di studio Alfian dan juga Caca Dan menginformasikan kembali bahwa di Hotel Alila sini atau di belakang saya ini Jadi memang acara ini dilaksanakan di lantai 19 di ruangan Presiden Suite Dimana itu adalah kegiatan siraman atau proses siraman ini dilakukan oleh keluarga mempelai pria Dan untuk informasi tambahan saja ini ternyata dari keluarga atau pihak keluarga Bobby sendiri Membawa kurang lebih sekitar 50 orang keluarga besar datang ke Solo sini Seperti itu yang bisa saya informasikan dan kalau misalnya kita melihat juga banyak sekali tamu-tamu undangan Yang sudah hadir kerabat dekat dan kalau misalnya dilihat dari antusiasme disini memang sangat luar biasa sekali Bukan hanya dari warga Solo saja tapi dari rekan-rekan media Juga memang disini sangat antusias sekali untuk mengabadikan momen Dimana siraman yang terjadi dari pihak keluarga Bobby sendiri Seperti itu Nadia dan juga Alfian Ya Fadi terima kasih buat informasinya langsung dari Hotel Alila Nah kalau kita lihat kan biasanya abis tiraman itu ada potong rambut dikit ya Cak ya Abis digendong kan ada potong rambut dikit tuh Terus nanti kan pas kita mau dipayas kan juga ininya dikerik sedikit gitu Aku juga waktu itu nanya kan kenapa sih artinya apa Jadi itu kayak dalam tanda kutip simbolik bahwa sesuatu yang jelek dan kotor dalam diri kita Sesuatu yang gak baik dipotong dibuang Jadi supaya kita jalannya mulus lah Nanti rambutnya ditanam kan ya Aku kurang paham sih kalau ditanam atau enggak Karena juga dikatakan dipotong kan adalah anak rambutnya Karena juga mungkin menandakan bahwa sudah bukan anak-anak lagi ya Tetapi sudah dewasa Mungkin-mungkin saja Sudah berusaha memahami bahwa memang dibalik setiap hal yang dilakukan di budaya Jawa itu pasti ada simbolnya Ada makna-makna tertentu Aku gak mau cuma jalanin proses di Jawa tanpa tahu artinya Betul Karena aku tuh begitu pas siraman itu kan kita juga duduk di daun kelueh namanya Kalau orang jawabannya kan kelueh Maksudnya supaya lueh-lueh itu supaya kita lebih lah rezekinya lebih Berlebih gitu ya Cintanya lebih kasih sayangnya lebih Jadi supaya bahagianya juga lebih gitu Jadi semua tuh ada maknanya ada artinya Jadi buat aku sekarang ini yang udah menjalani kehidupan rumah tangga Ketika aku flashback lagi Lihat foto-fotonya tuh jadi kayak Oh ini tuh ada pesannya gitu loh Cak kamu tuh harus gini Ini tuh harus ini gitu Dan konon ya jika mereka yang sudah berumah tangga Sesudah sekian lama Dan mungkin mengalami kerikil-kerikil dalam bahkan rumah tangga Mungkin atau pasti Kerikil atau mungkin batu bahkan Batu kali juga mungkin ya Tetapi saat mereka melihat kembali ya Kalau kita kan foto-foto ya Tapi mungkin kalau anak-anak zaman tahu Mereka bisa melihat lagi di social medianya ya Saat mereka melihat kembali itu Mereka akan melihat bahwa ini adalah pernikahan yang betul-betul didoakan Tidak hanya saja oleh orang tuanya Tetapi oleh seluruh keluarga besarnya Mungkin yang keluarga yang tidak pernah ditemui sebelumnya Mungkin ya yang hanya ditemui pada saat pernikahan saja Tapi masih ada ikatan darah Ikatan darah, ikatan batin juga masih ada Jadi bisa buat pengingat ya Jadi kerikil atau batu kalinya itu Ternyata gak penting langsung pecah sendiri Seperti yang dikatakan pecah itu Nah ngomong-ngomong Karena kalau yang namanya pernikahan tradisi timur Indonesia ya utamanya Itu kan yang mendoakan banyak sekali Kamu sempat kebingungan gak memilih tujuh orang Untuk menjeramkan pada saat siraman Apalagi nih saya rasa Presiden Jokowi Untuk memilih tujuh orang untuk menjeramkan Kahiang Itu juga pasti bingung Dilematis ya Tapi kalau aku mungkin Sama seperti Kahiang ya Itu bukan keputusan dari calon Mempelai wanita atau pria gitu Itu biasanya lebih ke Orang tua gitu Karena kan orang tua yang tahu nih gitu Dan yang dipilih itu kan Orang-orang yang bisa menjadi contoh Buat keluarga Buat kita yang akan membangun rumah tangga gitu Jadi tujuh orang itu biasanya dicari yang memang Rumah tangganya berhasil Rumah tangganya baik-baik aja Rumah tangganya sedikit masalah Terus Mama jual dawet gitu di rumah Iya mama jual dawet Jadi mama jualan terakhir itu Sebenarnya artinya itu sih Aku pas ngeliat mama jualan dawet ya Aku kayak agak terenyuh dan agak sedih gitu Karena sebenarnya itu kan simbolik Ketika orang tua itu ini loh Saya terakhir kali ya nyariin uang buat kamu Gitu kan Jadi kan orang-orang nanti dikasih koin-koinan kan Kreweng gitu ya Kreweng Nah itunya nanti kan dikasih Terus mama kan ceritanya dapet uang gitu Sebenarnya itu kan simbolik bahwa Dari dulu dari aku lahir Sampai aku menikah Sampai akhirnya sekarang aku jadi tanggung jawab suami aku Itu kan hidup aku, pendidikan aku, makan aku Semuanya itu yang nanggung orang tua Jadi kan ini kayak Ini aku jualan terakhir ya Buat kamu Jadi aku kayak sedih sih pas liat itu sih Kan ini juga tradisi yang dilakukan pada saat tujuh bulanan Karena kebetulan saya melakukan nih Menjual dawetnya Terus kemudian mendapatkan koin Aduh banyak sekali yang perlu kita bahas ya Dan kita banyak belajar nih pemirsa Ya perbincangan kita masih mengenai proses istiraman dalam ada Jawa ini Masih akan kita lanjutkan kembali ya Masih dengan Caca Frederika Ya dan jangan kemana-mana Tetaplah bersama kami dalam program spesial Insert Spesial Presiden Jokowi Mantu Proses Istiraman Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax